Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menghadiri peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Pondok Pesantren Asulton, Kecamatan Mersam. Diperingatinya Hari Santri ini bertujuan agar menjadi bahan refleksi bagi semua, khususnya pemuda untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas diri, guna tetap memperjuangkan intelektualitas kemajuan bangsa Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa saat ini Jek TV sudah berlari ke siaran digital. Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, Inspirasi Kito. Minggu 24 Oktober 2022, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2022 di Pondok Pesantren Asultan Kecamatan Mersam. Dalam peringatan tersebut mengusung tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Pada peringatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Muhammad Azan, Asisten Satu Sekretariat Daerah Batanghari Muhammad Rifai, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Unsur Forum Komunikasi Perangkat Daerah, para Guru dan Pimpinan Pesantren, masyarakat Mersam, serta diikuti langsung oleh 8.000 orang santri yang ada di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan Hari Santri ini jatuh pada 22 Oktober, setiap tahunnya berdasarkan keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Dengan ditetapkannya tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulan bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk menanamkan komitmen berbangsa dan bernegara. Diperingatinya Hari Santri ini juga bertujuan menjadi bahan refleksi bagi semua, khususnya pemuda untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas diri guna tetap memperjuangkan intelektualitas kemajuan bangsa Indonesia. Tadi disampaikan oleh Ketua Petitia, Pak Kasmi, yang hadir Rp. 8.000. Berarti ada, sampai semua santri di Batanghari hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian kami berhormati, Pak Segda, para Kepala Opining, Pak Cama, Kepala Desa, dan Kepala Opining, hadirin hadirin yang berbahagia. Yang pertama, apresiasi kami kepada seluruh panitia dan seluruh pengasuh produk santri di Batanghari yang telah bersemangat untuk melaksanakan kegiatan hari santri ini. Kita yakin dan percaya bahwa ini menjadi stimulan, merangsang kita kembali bahwa negara ini adalah salah satu hasil perjuangan dari santri. Tadi disampaikan filosofi, ditetapkannya hari santri ini adalah resolusi jihad. Jihad untuk memerdekakan Indonesia pada saat itu.